Siapa sangka artis cantik Amanda Manopo ternyata mengidap penyakit yang tidak biasa? Disibukan dengan berbagai pekerjaan, ternyata Amanda Manopo mengidap penyakit yang serius. Baru-baru ini, Amanda Manopo belak-belakan soal kondisi kesehatannya. Lawan main Arya Saloka itu mengaku mengidap penyakit epilepsi. Epilepsi sendiri merupakan gangguan pada sistem saraf pusat akibat adanya pola aktivitas listrik di otak yang berlebihan. Penderita epilepsi jika kambu akan kejang tanpa penyebab yang jelas pada sebagian atau seluruh tubuh. Kabar Amanda Manopo menderita epilepsi ini diungkapnya dalam podcast dengan Kemal Palevi. Pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu mengaku jika kondisi kesehatan kerapta stabil saat meningkatnya aktivitas kerja. Selama ini tak banyak yang tahu hal itu dialaminya karena Amanda Manopo mengidap penyakit epilepsi. Epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat adanya pola aktivitas listrik di otak yang berlebihan. Amanda juga menyebut penyakitnya itu bisa kambu sewaktu-waktu. Apalagi saat tenaga dan pikirannya terlalu diforsir. Parahnya, Amanda juga mengaku sempat kejang-kejang saat tertidur. Untuk berjaga-jaga, Amanda juga meminta tolong kepada asistennya. Amanda Manopo meminta sang asisten untuk memiringkan badannya saat kambu. Apalagi jika saat kambu ia mengeluarkan bui dari mulutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!